halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menol berhubung kabar ya tulor sehatan muki-muki di paringi kesehatan ya tulor nah di video kali ini saya memasak jauh butung atau tumis butung ini butung biasanya kalau buat napino atau buat dimakan sama cimacong itu ya tulor ya biasanya dimakan dingin juga bisa tapi hari ini saya akan membuat resepnya di tumis saya pakai dua saja yang satu saya taruh di kulkas dulu di freezer jadi harus beku ya tulor ya oke dan setelah itu saya sudah siapkan ini bawang bumbay saya pakai separuh saja atau yungjung namanya ya ini dipotong memanjang seperti ini saya masak air dengan cara yang simple dan juga cepat banget ya tulor ya yang pastinya majikan itu suka semoga majikan ini sampai suka seperti majikanku jadi ini gak saya kasih daging gak saya kasih macam-macam cuma dikasih bawang bumbay saja ya tulor ya bisa kalau suka daging bisa tambahkan daging tambahkan orang tambahkan apa saja oke dan setelah itu ini saya sudah siapkan mangkok ini saya mau racik bumbunya ini pakai minyak wijen dulu dan setelah itu pakai merica bubuk dan lalu saya tambahkan ini ada kecap asin dan setelah itu saya pakai kecap ikan atau yilo ya kalau bahasa hongkongnya oke dan setelah itu ini saya tambahkan saus tiram dan setelah itu tambahkan kecap manis saya pakai kecap ABC saya belinya di toko Indonesia ya tulor dan setelah itu diaduk sampai merata seperti ini oke sisihkan lalu saya sudah merebus air seperti ini sampai mendidih lalu masukkan butungnya ini nah ini nanti direbus selama 3 menit jadi setelah dimasukkan langsung saja dihitung 3 menit ditutup seperti ini dan ini tidak usah menunggu sampai mendidih ya tulor ya jadi harus dimasukkan langsung dipencet sikannya atau apa jenisnya jamnya 3 menit saja dan setelah 3 menit ini bisa dibuka seperti ini dilihat kalau sudah dianya terpisah satu persatu seperti ini jadi sudah seperti ini ya ini belum mendidih jadi tidak usah menunggu mendidih soalnya kenapa nanti kalau nunggu mendidih nantinya jadi malah terlalu lembek ya tulor ya soalnya kan ini masih mau ditumis lagi nah oke lalu sisihkan dulu nah ini sudah saya buang airnya jadi tadi tidak usah dicuci dibuang airnya seperti ini ditiriskan ya dan setelah itu coba lihat ini sudah terpisah satu persatu seperti ini lalu saya ambil mangkok besar saya taruh butuhnya di mangkok sini nah seperti ini lalu masukkan tadi bumbunya yang sudah diracik tadi diuletnya seperti ini disini nah ini tujuannya supaya cara masai itu lebih mudah ya tulor ya jadi kalau dimasukkan di wajim gitu nanti tidak merata kalau begini itu bumbunya itu bisa merata ya tulor ya oke dan setelah itu siap memasak tumis dulu bawang bombaynya ya tulor ya pakai minyak goreng bisa pakai seandainya pakai blue bean atau margarine juga bisa ya tulor jadi ini aku pakai minyak goreng jadi ditumis dulu ini bawang bombaynya sampai setengah matang ya telur ya selamat menikmati nah ini bau ini harum banget jadi harum bawang bombay oke dan setelah itu ini dimasukkan butungnya tadi nah ini bawang bombaynya ditumis setengah matang dan setengah matang langsung masukkan ini butungnya terus di oseng-oseng seperti ini nah ini di oseng sampai matang sampai bawang bombaynya juga matang kalau bosku itu bawang bombaynya gak terlalu suka yang terlalu layu jadi masih redok song-song teh pokoknya jeneng pokoknya sesuai seleranya majikannya saman gimana bisa dicoba dengan cara saya seperti ini semoga majikannya saman suka seperti majikanku ya tulur ya soalnya majikanku suaneng banget dan ini tidak ribet kalau ingin ditambahkan orang juga bisa ditambahkan apa jenengnya haylau itu juga bisa sesuai selera ya tulur ya nah tulur ini itu sudah matang oke lalu matikan kompor saja sudah siap dihidangkan ya tulur ya nah ini seperti ini kalau kurang dikasih kurang warnanya hitam bisa ditambahkan sama lojauh oke nah ini sudah siap taruh di piring sesuai selera cara menghidangkannya nah caranya sangat mudah dan gampang ya tulur dan terima kasih banget yang sudah menonton video saya sampai habis semoga video ini bisa bermanfaat gangguh sampean dan tunggu menu-menu selanjutnya dan jangan lupa di like komen dan juga share jika suka dengan video ini bisa di share ke media sosial disampaian tulur wah ini mantap banget nah ini ada sinar matahari ya maaf ya soalnya lagi panas banget ini cuacanya cuacanya ya tulur cuacanya oke terima kasih dan jangan lupa di subscribe yang belum subscribe mantap semua di tulur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu di next video bye bye